selamat pagi shalom bapak ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan hari berkat-berkatnya senantiasa baru di sepanjang kehidupan kita luar biasa saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan hari ini kita hendak mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 demikian segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 adalah ayat yang sangat terkenal banyak menjadi tema dalam berbagai event banyak dipasang menjadi motivasi kekuatan dalam kehidupan manusia bila saat ini kita masih kuat menghadapi pencobaan bila saat ini kita mengalami berbagai ujian berbagai godaan tentu itu semua hanya karena kekuatan yang berasal dari Tuhan Tuhan lah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga segala perkara dapat kita ketanggung di dalam Tuhan Yesus saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan tentu kita membutuhkan iman percaya kepadanya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yakinlah bahwa ketika kita angkat tangan menyerahkan segenap persoalan kita kepada Tuhan maka ia setia dan adil untuk turun tangan menolong kita maka serahkan semua perkara-perkara semua beban-beban kita kepada Tuhan dan lihatlah segala perkara dapat kita tanggung bersama-sama dengan Dia karena Dia yang memberikan anugerah kemurahan kepada kita semua kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa amin mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas segala perkataan karunia yang kau berikan kepada kami pada saat ini pada kesempatan saat ini Tuhan kami berdoa mohon kekuatan daripada Tuhan agar kehidupan kami senantiasa diteguhkan dikuatkan bersama-sama dengan Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan terima kasih Bapak Surgawi atas berkatmu kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah amin